Intro Hai guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenal nama aku Evie, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, sorry kalo misalnya seminggu kemarin Aku gak upload video sama sekali Karena yang pertama aku lagi gak fit Terus yang kedua Aku lagi hektik banget dengan pekerjaan utama aku Karena nge-youtube itu bukan pekerjaan utama aku Ini adalah sebagai hobi Tapi hobi yang kadang-kadang berhadiah gitu Oke, gak usah Sepanjang lebar lagi bacotnya Seperti yang kalian tau di thumbnail Kali ini aku akan kasih informasi 5 produk terbaik dari O2O Sebelumnya kan aku pernah bikin 5 produk terbaik Dari brand Luxcrime Dan disitu kalian suka Kalian pengen aku bikin rekomendasi-rekomendasi produk Kayak gini lagi Dan karena aku sudah nyobain hampir semua produk O2O Jadi ceritanya aku tuh ngambil job Jadi hostnya Shopee Live-nya O2O Aku nge-live di Shopee-nya O2O itu Dari hari Senin, Rabu, dan Jumat Setiap jam 9 malam Cuman ini sudah mau habis sih masa kontraknya Terakhir aku bakal live lagi di tanggal 7, bulan 7, jam 8 malam Kalo misalnya kalian mau nonton Semoga video ini di upload sebelum tanggal itu ya Nah aku sudah nyobain hampir semua produk-produk O2O Ini adalah 5 produk terbaik dari O2O Yang sangat-sangat aku rekomendasikan buat kalian semua Langsung aja kita mulai dari produk pertama By the way buat yang belum tau Brand O2O itu adalah brand dari China Tapi mereka sudah ada nomor BPOM-nya Jadi ini kayak brand Focalure, Pink Flash, Dazzle Me Cuman ya sudah ada nomor BPOM-nya Jadi gak usah ragu ini produk-produknya aman untuk digunakan Produk pertama dari merek O2O yang sangat-sangat aku rekomendasikan buat kalian semua Dan mungkin sudah warah wiri di TikTok Yaitu adalah primer terbarunya O2O Nama produknya adalah O2O Zero Pores Primer Ini sebenarnya sudah aku review secara terpisah di video sebelumnya Kalian scroll aja video aku Kalau gak salah aku pake baju yang sama Warna purple kayak gini juga Kenapa sih aku suka primernya terbaru dari O2O ini? Karena dia itu bukan hanya primer tau Jadi di dalamnya dia juga ada kandungan skincare Jadi bisa dibilang produk ini tuh kayak hybrid produk gitu Yaitu perpaduan antara makeup dan juga skincare Di dalamnya dia ada kandungan niacinamide, hyaluronic acid, dan camellia sinensis leaf extract Jadi kalau misalnya kalian pake primer ini Kalian lupa pake skincare, no worries Karena di dalamnya dia sudah ada active ingredientsnya Aku sudah nyobain primer O2O ini udah cukup lama Dan aku ngelihat banget dia kasih efek mencerahkan ke kulit wajah Kalau sering kita gunakan Primernya sendiri teksturnya itu kayak krim gitu Dan wanginya seger banget Kayak wangi bunga mawar kayaknya ya menurut aku Dan dia gampang banget di blend di permukaan kulit Dia ada kasih efek ngeblurin pori-pori Dia juga ada efek tone up Tapi efek tone upnya itu kayak cuman seperempat tingkat kayak gitu Nggak lebay So automatically kulit wajah kita itu Apalagi kulit wajah yang kusam Akan kelihatan lebih cerah Kalau misalnya pake O2O Zero Pores Primer ini Pokoknya dari primer ini yang paling aku sukain Adalah dia itu bikin permukaan kulit wajah kita halus Jadi waktu kita mau mengaplikasikan complexion di atasnya Complexion itu jadi lebih gampang di blend Terus dia juga mengikat makeup Dan yang paling aku sukai lagi yaitu tadi aktif ingredientsnya Dia ada niacinamide, hyaluronic acid, dan camellia sinensis leaf extract Produk kedua O2O yang aku rekomendasikan adalah lip glossnya O2O Mungkin kalian mikir lip gloss di era pake masker kayak gini Emang butuh ya lip gloss Ini tuh bukan hanya lip gloss toh Jadi produk-produk O2O tuh banyak kayak produk hybrid gitu Fungsinya banyak bukan hanya fungsinya tuh cuman satu Nah lip glossnya O2O ini bisa juga dijadikan sebagai lip serum Biasanya aku juga pake lip glossnya O2O ini Waktu skincare rutin aku di malam hari Jadi ini aku gunakan sebagai lip serum Karena di dalemnya dia ada squalene dan vitamin E Jadi bagus untuk melembabkan bibir Karena lip glossnya O2O ini juga bisa untuk melembabkan bibir Jadi biasanya kalau aku lagi make up-an Ini juga aku pake di bibir aku Sambil aku ngeblending produk-produk yang lain Jadi pas bagian terakhir mau aplikasikan lip cream Jadinya bibir kita itu udah lembab gitu Dia ada kalau gak salah ada 4 shade Shade yang aku pake sekarang ini yang nomor 01 Dia itu clear gloss gitu Terus ada shade yang nomor 2 Itu aku sebenernya punya tapi aku gak tau aku lagi letakin dimana Itu juga favorite shade aku banget Dia itu clear tapi ada glitternya Cuman glitternya gak yang norak, gak yang chunky-chunky gitu Kalau misalnya kalian cari lip gloss yang gak clear Tapi ada hint of colornya Kalian bisa pilih nomor 3 sama nomor 4 Nomor 3 sama nomor 4 itu dia ada hint color orange Yang bikin bibir kita kelihatan seger gitu Lip gloss yang O2O ini juga ringan dipake di bibir Dan dia itu ada kasih efek plumping di bibir kita Ini aku pakein ya Biasanya aku kalau misalnya pake lip gloss Mungkin sebagian dari kalian juga sudah tau Oh iya by the way ini aplikatornya silikon ya Bukan beras gitu Nah biasanya kalau aku pake lip gloss Aku tuh gak pake full Aku pake sedikit di bawah Lalu aku tambahin sedikit lagi di atas Cuman di bagian depannya Gak sampe ke dalam-dalam Itu yang bikin kalau aku pake lip gloss itu gak terasa berat banget As always sebelum aku masuki kecupnya Karena ini warnanya clear Aku akan bersihkan dulu dengan tisu Sepatulanya Baru aku masukin lagi kecupnya Supaya dia tetep clear gitu Gak ada tinggal apa pertinggal warna-warna bekas lip cream gitu Produk ketiga yang sangat aku rekomendasikan adalah Lip creamnya O2O yang packagingnya kayak gini Aku ada tiga shade aku tunjukin dulu per shadenya Cuman setau aku shadenya udah mulai gak lengkap gitu loh Yang ini yang nomor 01 Ini bisa dijadikan base ombre kayak gitu By the way kalian harus liat aplikatornya Aplikatornya segitiga kayak gitu Ini teksturnya cream Jadi gampang banget di blend di bibir Dan dia gak masuk ke dalam garis-garis bibir Ini yang shade nomor 2 Ini juga bagus banget Dijadikan base ombre Dia warna nude juga Tapi lebih brown daripada nomor 01 Kalo nomor 01 tuh dia agak sedikit peach Dan yang ketiga adalah nomor 08 Which is yang aku pake juga sebagai blush on cream aku sekarang Yang ini Yang aku sukai dari lip cream ini Yang pertama dia tuh stain colornya tuh ada Jadi walaupun dihapus Dia masih ninggalin warna gitu Udah gitu dia juga bisa digunakan sebagai blush on cream Dan kalo digunakan sebagai blush on cream Ini produk long lash banget di pipi Bisa juga digunakan sebagai eyeshadow cream So satu produk Dia bisa sebagai lip cream Bisa sebagai eyeshadow cream Dan juga bisa sebagai blush on cream Selanjutnya produk ketiga Eh produk ketiga Produk keempat ya Selanjutnya produk keempat yang pengen aku rekomendasikan Adalah contour sticknya dari O2O Jadi aku tuh hamba contour banget Aku gak bisa kalo gak pake contour atau bronzer So aku udah nyobain beberapa produk contour Baik produk contour lokal maupun produk contour global Dulu tuh kalo misalnya nyari produk contour atau produk bronzer Susahnya minta ampun Hanya brand-brand tertentu yang punya produk contour dan produk bronzer Karena terutama untuk cewek-cewek Indonesia Contour dan bronzer itu gak terlalu kepake Tapi karena sekarang orang sudah tau ya Fungsinya contour dan fungsinya bronzer itu Untuk memberikan dimensi ke wajah Jadi para brand sudah banyak mengeluarkan contour dan juga bronzer Nah contour stick dari O2O ini adalah salah satu contour stick yang aku sukai Dia itu teksturnya creamy Gampang banget di blend Kalo ditanya pigmented atau engga Dia buildable Jadi bukan sekali oles langsung warnanya Yang gonjreng banget kayak gitu Kalo aku sendiri bisa sampe dua layer Baru aku bisa peroleh warna yang aku sukai Di itu bentuknya stick Dia ada dua sisi Sebelah sini contour Sementara di sebelah sini adalah concealer stick Ini yang aku punya shade nomor tiga ya Eh nomor dua ding nomor dua Dia warnanya cukup gelet Untuk contournya Cuman tidak terlalu madi kayak gitu Untuk highlightnya atau concealernya Dia warnanya agak terang Jadi kalo untuk highlightnya Aku lebih rekomendasikan untuk kulit-kulit yang fair gitu Kulit-kulit cerah Sementara untuk yang contournya Ini bisa dipake sampe ke kulit sawo mateng Produk selanjutnya yang aku sangat rekomendasikan kalian punya Dari brand O2O Adalah eyeshadow palette-nya yang isi sembilan Kalo gak salah namanya Oh iya ini ada tulis namanya Lovemark eyeshadow palette Aku punya dua shade Ini yang shade 01 Dia warnanya lebih kayak ke peach natural brown Jadi cocok banget untuk create makeup sehari-hari Ini adalah palette atau shade yang paling aku sukai Karena gampang banget dipadu-padankan Terutama untuk makeup sehari-hari gitu Keliatannya warnanya agak malu-malu gitu ya Tapi sebenarnya ini pigmented banget Dan dia gampang di-blendnya Nggak peci Terus dari palette eyeshadow Si O2O yang ini Terutama yang nomor 01 Aku suka banget sama highlighter-nya I mean bukan highlighter Shimmernya Nih kedua shimmer ini sering banget aku pake di eyelid aku Dia itu tampilan shimmer yang finishnya kayak wet highlighter That's why kalian juga bisa pake dua warna ini Sebagai highlighter Ini yang aku pake sekarang di pipi aku dan di hidung aku Itu juga eyeshadow-nya O2O yang nomor 01 Shade yang ini Atau warna yang ini Aku jadiin highlighter Sementara buat kalian yang suka eyeshadow palette yang lebih colorful Kalian bisa pilih yang shade nomor 03 Dia ada purple-nya Ada warna copper Ada warna mouth yang agak sedikit red Shimmernya juga cakep-cakep banget Oke itu dia 5 produk O2O yang bisa aku rekomendasikan buat kalian semua Kalau misalnya kalian tanya produk O2O yang lain yang tidak aku sebutkan Apakah produknya jelek atau tidak worth it Nggak gitu konsepnya Kalau ditanya produk O2O itu yang bagus ada berapa? Sebenarnya ada banyak Tapi kalau ditanya 5 top recommended gitu ya Produk O2O ya yang tadi yang aku sebutkan Oke jadi cukup sekian video kali ini Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat teman-teman semua Apapun yang aku sampaikan ini adalah Berdasarkan experience aku mencobai produk ini Dan ini adalah opini aku Jadi cocok di aku belum tentu cocok di kalian Begitu juga sebaliknya Karena kita punya tipe wajah yang berbeda Kondisi kulit yang berbeda Dan kita juga punya selera makeup yang berbeda Seperti biasa di Tepodaka akan aku cantumkan di description box Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya And then last but not least Keep fashion, keep beauty and stay confident Salam Lazy Sister and God bless you all Bye 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 bye